Aku juga punya surprise buat kamu. Aduh! Aduh! Bayi kita di mana? Buksa! Buksa! Alasan apalagi ini? Kalau orang ini tidak mau kasih uangnya, bagaimana? Saya sumpah. Dia akan ngasih. Saya sudah bilang sama anak saya. Untuk melakukan apa saja terhadap anaknya Bobby, agar Bobby mau memberikan uang. Walaupun dengan kekerasan. Enggak usah khawatir, enggak usah khawatir. Siapa bilang? Eh, Pak! Yang jelas pernikahan ini harus dibatalkan. Tadi saya cuma... Kamu penipu yang sangat kurang ajar. Sebelumnya saya anggap kamu sebagai orang sangat-sangat baik. Tapi tenjata kamu bagikan lintah. Lintah darat yang selalu menginjak uang. Eh, tadi itu, Pak. Diam! Diam! Saya percayakan anak saya dengan anak kamu. Tapi kamu anggap anak saya bagikan loter. Bagikan jaminan untuk membiayai hutang-hutang kamu semua. Saat ini juga saya putuskan. Anak saya minta tidak akan menikah dengan anak kamu. Tidak akan menikah dengan anak kamu. Kamu jangan limpi. Ingat itu. Satu hal lagi. Kamu dan anak kamu. Jangan coba-coba deketi keluarga saya. Jangan coba-coba. Faham? Tapi, Pak, saya cuma... Pak, lihat saya! Kau harus menjaga semua ini pada bos kami. Tadi, Bu Asri kelihatan tegang. Tadi, saya kasih tahu kita sudah menikah. Saya untuk menghubungi kamu secepatnya. Kamu bisa datang nggak, Win? Ya, ya. Dia dirawat di mana? Sekarang, Asri sedang dirawat di ruang angkrek nomor 5. Cepat kemari ya, Win! Oke, saya segera ke sana. Ada apa, sayang? Bu Asri masuk rumah sakit, sayang. Dan saya diminta segera untuk berangkat ke sana. Bu Asri sakit apa? Saya juga nggak tahu, sayang. Saya hanya dikasih tahu, Bu Asri tadi pingsan. Saya ikut ya, Win. Sayang, mendingan kamu di rumah saja. Kan kondisi kamu belum pulih. Kamu harus banyak istirahat. Saya janji saya akan pulang secepatnya. Sampai kesalam saya buat Bu Asri, ya. Ya, sayang. Sari! 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 Udah datang! Aku mau petikan armadi, ya. Masuk. 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 Kamu nggak apa-apa, kan? Kenapa kamu sampai bisa sakit? Mudah-mudahan bukan karena pembicaraan kita tadi siang di kantor. Mungkin saja, Win. Karena dokter bilang saya stres berat. Tapi... Untungnya semua ini tidak mempengaruhi... Kehamilan saya. Kamu hamil. Iya. Dan itu anak kamu, Win. Ini buktinya. Ini tidak mungkin. Ini tidak mungkin. Ini tidak mungkin. Ini mustahil! Erwin. Ini memang benar-benar terjadi. Kamu masih ingatkan waktu kamu ke rumah saya. Malam itu, kita telah melakukannya, Win. Kita... Kita telah tidur bersama, Win. Dan ini adalah darah daging kamu. Anak kita. Lalu apa yang harus saya lakukan? Saya sudah menikah, Astri. Dan saya punya istri. Erwin. 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 Jangan panik, Win. Saya tidak pernah minta apapun dari kamu. Erwin. Saya berlangga sama dia. Tolong, Win. Ya? Kanuli. Sajialan kini kunta? Saja. Harusnya tetap di depanけ. Baiklah. Saya janji. Saya ingin bertemu dengan dokter yang tangani kamu. Dia masih ada, kan? Saya enggak tahu, Wil. Tapi mestinya dia sudah pergi dari tadi. Kamu kenapa mau bertemu dengan dia? Kalau dia enggak ada, aku datang saja lagi besok pagi pagi, ya? Baiklah. Saya permisi dulu. Saya... mau coba bertemu dengan dokter yang tangani kamu. Kalau dia enggak ada, saya akan bertemu dia besok. Jadi... Kenapa? Kata-kata-kata? Kata-kata-kadang. Kata-kata-kata-kata. Kata-kata-kata. Kata-kata. Selamat ya selamat Tindakan kamu itu udah benar Kamu sudah melakukan apa yang aku suruh tadi ke kamu Aku lihat tadi Erin mukanya pusing banget Benar Mer Aku malah merasa Tadi aku kurang memaksa dia Asri Kalau kamu memaksa Itu malah merugikan kamu sendiri Kita ini sedang bersandiwara Untuk mempermainkan emosinya Erwin Dan buah caturnya itu ada di air mata Dan calon anak kamu itu Kalau kamu memaksa atau ngotot Erwin akan lari Percaya dan sama aku ya Sri Asal kamu bisa memainkan permainan ini dengan cermat Erwin akan jadi milik kamu Dan soal indah kamu tidak perlu takut Bagaimanapun juga Ikatan ayah dan anak itu lebih kuat dibandingin ikatan suami istri Dan nanti itu yang kita gunakan untuk mengembalikan Erwin ke kamu Tapi semua itu belum cukup Mer Aku akan mendorong ibunya Erwin Agar Erwin segera menikahi aku Kamu tolong telefon ibunya Erwin ya Katakan pada dia bahwa sekarang aku hamil Dan itu anaknya Erwin Baik, baik Sri Erwin Erwin Meri teman asri tadi telepon sama mama Apa benar kamu hamili asri Mana bisa Kamu sendiri bilang sama mama Kalau kamu lebih memilih indah Ya kan Ya kan Erwin gak tahu bagaimana bisa terjadinya Yang pasti semuanya terjadi sebelum Erwin berangkat ke Selandia baru Erwin juga belum cerita sama indah Karena takut kondisinya belum siap untuk menerima ini Bagi mama ada satu jalan keluarnya Kamu ceraikan indah dan segera nikahi Azri Ingat Erwin Bagaimanapun kamu sudah menikahin indah Tapi indah itu sakit-sakitan Mana mungkin dia bisa memberikan kamu keturunan Mama rasa lebih baik kamu menikah dengan Azri Kenapa mama begitu membenci indah Apa salah indah sama mama Apa karena indah sakit-sakitan Apa karena indah itu miskin Indah kan sama dengan kita Manusia biasa Mama gak tahu Kalau sampai Erwin berbuat itu Itu sama saja dengan Erwin menghancurkan hidup indah Mama ini berkata menurut kenyataan Kalau kamu tidak mau menceraikan indah Bagaimana nanti dengan anak kamu Apa kamu mau nanti anak kamu lahir Sebut orang anak haram Sekarang mana yang pantas kamu kasihani Anak kamu yang tidak berdosa atau indah Erwin gak tahu Erwin gak tahu Erwin gak tahu Tapi satu hal yang pasti Erwin gak mau menghancurkan hidup indah Karena Erwin sayang sekali sama indah Rasa sayang kamu itu telah membuat mata kamu buta Ingat Erwin Pertalian suami istri itu Hanya diikat oleh selai kertas surat kawin Tapi pertalian seorang anak dan ayah Diikat oleh darah dan emosi Sekarang mana yang kamu kasihan Anak kamu atau istri kamu Iya baik pak Nanti saya sampaikan sama Mita Hati-hati ya Mita Besok pagi kita harus pergi terlupa sakit untuk nyamukin opa Karena papa kamu gak bisa Karena punya meeting yang penting Ya Oke Tante Lucy mau sekalian ikut sama kita Sebetulnya tante mau ikut Tapi kan besok itu tante harus ke bank Ngurusin surat-surat Dan itu pun pasti sampai siang Oh iya Tapi mungkin besok sore Atau besoknya lagi lah Oh gitu ya Waduh Surat-surat di caro dimana ya Ma 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 Iya Besok Mita boleh ke kampus sebentar ya Mau ketemu sama Denny ya Jarak dari kampus kamu sakit kan deket ya Jangan macem-macem Mita Ayo dong Mal Cuma sebentar Mita kan udah lama gak ketemu sama Denny ya Mita Papa kan belum mutusin kamu bisa ketemu lagi sama Denny atau enggak Jangan-jangan nanti si Denny ngajakin kamu kabur lagi lagi Enggak Rumah bener deh Sekali ini Mita bener-bener janji Mita gak bakal macem-macem Ya Pokoknya Mita asal boleh ketemu sama Denny ya Mita kan udah lama gak ketemu sama Denny Mita kan juga mau kasih tau sama Denny Kalo Mita gak jadi nikah sama Johan Ya Mita janji deh Pokoknya begitu Mita di kampus udah selesai Mita akan langsung pulang Ya Aduh Yeeees Kalo kamu bisa megang omongan kamu tadi Ya mungkin aja mau kasih izin Udah Mama tenang aja Mama bisa pegang omongan Ya Lihat aja besok Aduh Aduh Beriak Bet � R WILLIAM R DONK HANEN? YA SEL BEEEBLE Kamu udah ketemu Ibu Asri? Udah Gimana keadaannya, Win? Dia baik-baik aja aku Cuma kecapean Karena itu dia pingsan Kamu tadi bilang Ibu Asri dirawat di rumah sakit Di rumah sakit mana, sayang? Saya besok mau tengok dia Bagaimanapun kan Ibu Asri dulunya majikan saya, Win Sayang Kamu gak perlu nengok dia Kan kamu sendiri tau Ibu Asri tuh gak suka sama kamu Lagipula dokter sudah mengizinkan dia pulang besok Supaya dia bisa melanjutkan istirahatnya di rumah Kalau kamu nanti nengok dia Bisa-bisa dia merasa terganggu lagi Baiklah Kok kamu makin gelisah, Win? Enggak aku sayang Enggak Saya gak apa-apa Saya cuma Lagi mikir mama aja Gak apa-apa kok Win Win Seperti yang saya bilang Semua itu pasti beres Kita kan sekarang udah resmi jadi suami istri Jadi siapapun gak akan ada yang bisa menyisahkan kita lagi Ya 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 Kamu udah makan Belum Saya juga belum tadi nungguin kamu Kita makan yuk Oke Oke Sayang Makasih sayang Win Kamu kok gak cium saya Win Kamu kenapa sih Akhir-akhirnya kok gelisah Tadi juga kamu gak mau sarapan Ada apa sayang Ada apa sayang Saya 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 lagi bikin mama aja Saya sedih Karena mama gak mau menerima kamu Gimana kalau saya bicara sama mama kamu Bagaimanapun juga kan mama kamu mertua saya Win Jangan sayang Saya gak mau kamu terluka lagi dengan sikap mama Tapi saya akan terluka kalau gak kamu gak tenang kayak gini Gini sayang Saya janji sama kamu Saya akan berusaha keras untuk mencari jalan keluarnya Tapi Tolong kamu janji Jadi Jangan dulu ketemu sama mama saya Ya Saya berangkat dulu ya saya Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Entertainment ID Dengan subscribe atau klik tanda lonceng di bagian kanan